Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Informasi pertama, ini datang dari Valentino Rossi Ia mengungkapkan ponis brutal Valentino Rossi atas pertarungan Mark Marquez R.Cubeco Bagnaia Redaktor memberikan pandangan mendalam tentang kemenangan dan kekalahan MotoGP Spanyol 2020 Yang kedua, Mark Marquez mempunyai peran aktif dalam perkembangan Ducati Ini disampaikan oleh Bernardo Matias Lanjut ke pembahasannya, Ceki Trot Palintano Rossi menawarkan rincian pertarungan Mark Marquez vs. Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol Peco Bagnaia yang merupakan lulusan Akademi VR Part 6 Mengalahkan rival lama dari Valentino Rossi, yaitu Mark Marquez Untuk memenangkan pertandingan yang mendebarkan di JRS Rossi yang mengamati dari dalam padok merinci bagaimana Bagnaia bisa menjadi yang teratas Peco menganggap Mark Marquez sebagai salah satu rivalnya di kejuaraan Kata Rossi kepada Sky Kami telah melihat pendekatannya, dia segera merespon serangannya Menurut saya, ini sangat penting Karena orang seperti Mark Marquez cenderung melahap Anda Jika dia melihatmu berdarah atau kamu tidak sekuat itu Dia akan melahapmu lebih banyak lagi Peco menyelesaikan tiga lab sempurna hari ini Dan membuktikan bahwa dia yang terbaik dari semua orang dalam mengendarai Ducati Ini ungkapan dari Valentino Rossi Mark Marquez melakukan lebih banyak di lab-lab terakhir Terutama di tikungan kiri di mana ia menempuh jarak yang lebih sedikit Ketika Anda sampai di sana, Anda harus melewatinya dan melakukannya dengan cepat Sebab jika tidak, band depan akan menjadi panas dan membengkak sehingga menyalip menjadi semakin sulit Mark Marquez langsung mencoba Peco pandai meresponnya Nah ini menurut ungkapan dari Valentino Rossi Dan menurut saya, dia memenangkan perlombaan di sana Itu anggapan dari Rossi terhadap Peco yang pandai merespon terhadap apa yang dilakukan oleh Mark Marquez Terus Rossi ditanya tentang momen terbaik balapan Bagnaia Yaitu ia menyebutkan bahwa Pertarungan terbaik Bagnaia itu adalah pertarungan dengan Marquez yang tidak diragukan lagi Saat Mark melewatinya di tikungan 9, ia agak melebar Sehingga Peco kembali memasuki tikungan 10 dengan entry seperti yang biasa dilakukan oleh Marquez Di sana, menurut saya, dia langsung membuatnya mengerti bahwa dia ingin menang Kemenangan Bagnaia di MotoGP Spanyol membawanya ke posisi kedua kelas men Hanya tertinggal 17 poin dari pemimpin kelas men yaitu George Martin Sedangkan Marquez berada di urutan ke-6 Terpaut 32 poin dari pimpinan kelas men Lanjut ke informasi kedua Mark Marquez bergabung dengan Gresini musim ini Dengan Ducati Desmodici di GP23 Meski tidak terikat kontrak dengan pabrikan dan tidak memiliki versi terbaru dari sepeda motor tersebut Ia tetap memberikan kontribusi dalam pengembangan sepeda motor tersebut Dilansir dari Kresnet Menurut Motosan, selama tes Jerez pada Senin lalu Pembalap Spanyol itu menguji konfigurasi baru dan suku cadang baru Sesuatu yang dikuatkan oleh pengendara itu sendiri Yang menyatakan ungkapan dari Gigi Dalina General Manager Ducati Korset dan seluruh staffnya akan datang di dalam kota karena kami mencoba beberapa hal untuk mereka Meskipun tidak jelas apa yang dilakukan atau apa yang diuji oleh Marquez Ia terbuka untuk mencoba solusi baru, hal-hal baru Dan kepercayaannya itu diberikan kepada Marquez Jadi Marquez diberikan kepercayaan untuk melakukannya Dan ini menunjukkan bahwa hubungan baik Marquez dengan pabrikan sangat-sangat baik sekali Dan hal ini menjadi elemen yang perlu diperhatikan saat membahas masa depan juara dunia 8 kali itu Kontraknya dengan Gresini berakhir pada akhir musim ini Dan masih belum pasti apa yang akan ia lakukan pada tahun 2025 nanti Saat ini ia menjadi salah satu kandidat untuk menjadi rekan satu tim dari Peko Bagnaia pada tahun 2025 Namun ia bukan satu-satunya yang bersaing untuk mendapatkan tempat tersebut Disitu masih ada Martin dan Enea Bastiani Yang jelas mereka sedang mengejar posisi atau tandem dari Peko Bagnaia di GP 2025 Nah guys, setelah 4 tahun yang sulit di Repsol Honda dalam siklus negatif Yang dimulai dengan cedera serius oleh Marquez yang terjadi pada tahun 2020 silam Dan berlanjut dengan krisis performa konstruktor asal Jepang tersebut Marquez tampaknya kini kembali tampil bagus Terlepas dari semua yang terjadi Ia terus menunjukkan keterampilan berkendara yang tajam Yang dapat membuat perbedaan di sirkuit Mampu berjuang untuk posisi teratas Sejak awal dengan motor berbeda dan menggunakan tim satelit Ini yang keren dari Mark Marquez Ia mampu menunjukkan performa perkembangan yang sangat baik Mudah-mudahan nanti di Limens ya di seri motor kelima Ia bisa memperlihatkan pertontonan yang sangat bisa dinikmati oleh seluruh penggemar Wattachip Dan kita akan tentunya terus menantikan hadirnya Mark Marquez Duel-duel terbaiknya, duel-duel tersengitnya, terhotnya dengan pembalap-pembalap lain Karena apa? Dia menjadi sebuah pembeda di dalam lapangan Oke terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel Fans MotoGP Dadah